Pemirsa Yayasan Hands of Hope Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut Lantamaul 7 Kupang memberikan bantuan kepada warga yang ada di Pulau Kera, Kecamatan Sulam, Kabupaten Kupang. Tim Yayasan Hands of Hope Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut Lantamaul 7 Kupang melakukan survei awal terkait kebutuhan warga di Pulau Kera sekaligus memberikan bantuan berupa sembako dan Al-Quran dan kipas angin kepada warga yang ada di Pulau Kera, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Bantuan ini merupakan bentuk keperulian Yayasan Hands of Hope Indonesia kepada warga Pulau Kera sebuah pulau yang hanya memiliki luas sekitar kurang lebih 43 hektare dan didiami sekitar 400 jiwa yang seluruhnya berprofesi sebagai nelayan. Warga merasa sangat bersyukur atas bantuan ini karena memang warga di pulau ini masih sangat terbatas baik dari akses air, makanan, kebutuhan hidup, hingga pendidikan. Kami membantu masyarakat di Pulau Kera karena memang kondisinya memungkinkan untuk dibantu dan atas permintaan dari masyarakat sana banyak sekali hal yang perlu kita bantu seperti penyulingan air kalau memang alatnya sudah memungkinkan itu sangat dibutuhkan di sana kemudian yang kedua itu tenaga listrik, solar cell solar cell itu di sana karena memang masyarakatnya, pemeliharaannya, kurang pengetahuannya dan masih minim sehingga lifetime-nya tidak Nantinya setelah survei ini, tim Hands of Hope Indonesia dan TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang akan kembali dan membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Pulau Kera Dari Kupang, Rudi Rihitugu, Tim Ainews melaporkan